Hai bismillah Assalamualaikum teman-teman kalian aku lagi ada di area makan kajilan musuhan Kalijaga ini enggak sengaja ketemu si AA apa pida-pida dagangan apa pida-pida jualan tahunnya habis di biasalah pedagang kecil apa di buruk pida sama sapol berarti ini iku masih enggak punya sendiri ya ada besi ya jadi apa baru pida di sini ya biasanya enggak manggal di sini berarti Mas enggak di sini ya sementara atau rencananya di sini kayak di sini kayak kurang aku kalau di sini ya enggak tahu sih ini jualan cilor ya Mas Mas kalau boleh tahu sama siapa namanya rendi rendi dari mana ya Mas rendi kasih ini teman-teman udah lama di demas ini baru lima bulan jualan cilor ini terus tapi ini Ergen berapaan Mas rendi satunya seribu Hai jadi biasanya enggak jualan di area sini Hai tapi tadi jualan dari jam berapa Mas rendi Oke siangat kalau dia Mas aku buatin kok kayak segini Ergen seribu ya aku buatin satu loyang segini deh full satu cetakan kayak gini gimana Mas jualan di kota demarame enggak Alhamdulillah ini cilor Hai kalau ini apa Mas rendi ini aja 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 Oh jadi kayak gini berarti ya Hai bukan makanan khas Sunda dari Jawa Barat berarti ya makanannya ya Sunda hai 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 silor kayak gini ya silor silo silu timor Jawa Barat-an ya ini ajinya Mas dipotong-potong kayak gini dibentuk kayak gini kalau asli itu bahannya ini apa ya kalau disini tuh pati itu kok ngerti ya kepung kanji kayak gitu kayak atau sih kok kalau yang bikin ini pilih lagi kan orangnya setelah gitu ya hai 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 dia yang terus yang bikin yang bikin Hai jadi biasanya enggak enggak jualan disekitar sini ya misalnya jualan di tembiring Hai paling kalau disini boleh ketinggalan Oh misalkan kalau disini boleh ya ya hai 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 aku tuh biasanya di Jepang rumah jika ada yang jualar cuman enggak kayak gini kayak eh bentuk eh kayak bulet terus kasih telur kayak gitu doang kayak enggak kalau kayak gini baru mau garingin tas dengan gimana mau garingin tas dengan garingan tuh apa kalau garingan agak kerennya agak kering Oh agak kering-anggak kering boleh deh jadi tadi jualan ini bahwa sepeda motor ya sepeda meternya disana di sini duduk dulu Kak duduk dulu PEMBICARA 1 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 Hai sedih yang langganan di beli disitu sekarang di sini ya tahu ya hai 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 yo 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 Hai jadi misal sore itu bisa rame ya masih yang pembeli-pembeli kayak gini ya Hai teman-teman awalan tempat yang baru gitu ya butuh waktu ya Mas kalau tempat baru kayak gini Hai kalau disana udah mulai dikenal lumayan harusnya Mas ya hai 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 selamat menikmati Bisa sampai jam berapa mas kalau jualan Bisa habis bisa mas misal Kadang kurang Kadang masih ya Kadang kurang Kadang masih kurang Tapi kalau kurang terus gimana Ngubungin lagi gitu Dianterin Kalau masih ada Jauh sih mas Kita kan Karanganyar Kalau Karanganyar Agak jauh jaraknya Berarti ada yang jualan Dikutus juga Atau ke demak semua Selamat menikmati Jauh sih Jauh sih Misal kalau ragi rame Kalau satu tuku kayak gini agak lama masih ya Misal kayak harus ngantri ya Aduh cepet mas Oh cepet Satu biar bisa lebih Satu biar bisa lebih Gitu ya Diatur Aduh Terus rencana gimana Mas? Selanjutnya jualan di sini atau balik lagi ke sana? Di sini ya? Coba dulu seminggu di sini Kalau tidak ada yang marah Kalau di sana sudah banyak jualan kayak gini Mas? Terus rencana Terus rencana Terus rencana Terus rencana Terus rencana Terus rencana selamat menikmati ini udah jadi kalau kayak gini mas ya makasih mas Randy semoga makin lari sebaliknya ya tetap semangat dan sampai jumpa nanti video yang 5.000 bubunya apa?